Berseteruan antara Uya Kuya dan selebgram Dennis Kariesta makin memanas. Seolah tak ada ujung dari konflik ini, keduanya masih saja saling sindir hingga tak tanggung-tanggung. Keluarga Uya pun memasang papan billboard ratusan juta ke 12 titik di kawasan Jakarta demi Dennis meminta maaf. Lantas seperti apa balasan Dennis atas billboard yang dipasang Uya? Mengingat perseteruan ini mengebokkan publik, seperti apa Dennis secara belak-belakan mengungkap kronologi perseteruannya dengan Uya Kuya? Belum selesai konflik dengan Uya Kuya, Dennis pun kembali terlihat berseteru dengan pedangdut Dewi Persik hingga belakangan saling melempar sindiran lewat media sosial. Sempat dianggap menyinggung ayah Dewi Persik? Lantas apa saja maksud kata-kata Dennis kepada Dewi Persik? Benarkah kini Dennis tak mau lagi meladeni Dewi Persik? Dan seperti apa pula tanggapan Dennis ketika melihat banyaknya warga net yang menilai persetuan mereka hanyalah sebagai settingan belaka? Benarkah ada syarat yang diajukan Dennis untuk perdamaiannya dengan Uya Kuya? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Terima kasih telah menonton! Percekcokan antara Uya Kuya dan seorang selebgram Dennis Kariesta belakangan ini memang membuat heboh. Bagaimana tidak hal itu terjadi lantaran Uya Kuya yang dibuat geram oleh sang selebgram lantaran berkali-kali melontarkan nyinyiran kepada keluarganya. Ya, Dennis sempat menyindir mobil milik Uya Kuya di mana menyebut mobil itu sebagai mobil butut. Ia juga sempat menyindir karya milik cinta anak Uya Kuya. Tak hanya itu, berbagai nyinyiran lainnya pun menyeruak hingga Uya Kuya dan keluarganya pun semakin gerah dan menganggap nyinyiran Dennis sudah melewati batas. Benarkah Uya Kuya merasa sakit hati atas nyinyiran Dennis yang menyinggung anak-anaknya? Dan seperti apa pula Dennis yang secara eksklusif belak-belakan membeberkan kronologi perseturan dirinya dengan Uya Kuya? Apa yang terjadi lantaran Uya Kuya? Awalnya ya pasti mereka duluan ya. Gue gak mungkin duluan. Jadi tuh kalau misalkan gue emang dari dulu, kalau misalkan artis ngatain gue pasti gue gak ladenin. Udah dari zaman-zaman yang pas gue awal viral. Gue tuh viral tuh baru lho. Apaan sih? Oktober ya? Oktober belum sampai setahun. Dari dulu emang kalau misalkan artis emang pasti gue gak ladenin. Pasti gue jawabin. Kalau misalkan skuter, selebgram yang kalau terkenal itu gue gak ladenin. Gak ada gunanya buat gue. Dia duluan nyanyin-nyindir duluan. Yang masalah mandiin anjing gitu. Sebenernya sih kalau menurut gue sih masih konteks lucu-lucuan sampai yang sampai bininya ikut-ikutannya. Nah itu gue udah mulai gak suka. Itu gue gak suka itu juga. Tapi kalau pas dia datang awal-awalnya suka. Awalnya lucu gitu. Tapi yang merin kesini makin ini. Soalnya dia makin ini. Karena dia trending, dia makin ini. Makin mengebu-ngebu. Ih gak mau, ngapain gue samperin masuk kontennya dia. Gue yakin dia tuh mau bikin konten sama gue. Biasa lah sama pansos. Yang kesel adalah ke anak. Udah lebih ke anak sih. Ke anak. Iya, ngeledakin cinta. Dan dia udah menggiring opini orang buat seolah-olah dia playing victim. Seolah-olah dia korban kita yang jahat. Dia udah bilang katanya kita ngeroyok dia, ngeroyok dia. Dia ngatain gue sekeluarga. Terus kalau gue sekeluarga datang ke rumah dia, dia terima dong harusnya. Gue tuh dari sakit hati sampai sekarang gue, apa ya, jadi ngerasa enjoy aja. Gue bawa enjoy. Jadi gue ngebalasnya dengan lucu-lucuan gitu. Jadi gue gak mau ngerugi-rugin diri gue dengan menyakit hati gue. Jadi membuat gue jadi kepikiran gitu. Rugi di gue gitu. Cinta gimana? Cinta udah baik sekarang. Udah bisa ngerti gitu dengan apa yang gue kasih. Udah laciin, kita balas dengan lucu-lucuan aja. Dia malah kadang-kadang sebelum gue nge-stitch, ngebalas dia di tiktok. Gue balas, ini cincin-cincin. Dia ketawa-ketawa gitu. Jadi gue sambil melatih kreativitas anak gue. Ya, dalam pengakuan, Dennis justru mengaku bahwa Uyakuya yang lebih dulu memulai hingga Dennis pun tak gentar untuk meladeni. Namun, meski awalnya hanya sebatas lucu-lucuan saja, Dennis justru turut gerak dengan Uyakuya lantaran menjadikan perseteruannya itu dijadikan konten. Seperti saat Uyakuya dan istrinya mendatangi rumah Dennis hingga mengirimkan karangan buka. Mengingat Dennis yang tak mau untuk meminta maaf hingga malah memberikan jawaban-jawaban yang seolah menyudutkan, keluarga Uyakuya pun akhirnya membalas dengan sebuah kejutan yang menghebohkan di mana memasang papan billboard di pinggir jalan untuk menuntut permintaan maaf dari selebgram yang terkenal cadel itu. Tak tanggung-tanggung, Uyakuya memasang hingga 12 titik billboard yang tersebar di seluruh Jakarta di mana dalam video kurang lebih berdurasi 18 detik itu, Uyakuya menampilkan foto-foto Dennis disertai tulisan kepada sang selebgram untuk meminta maaf dalam kurun waktu 1x24 jam. Belum lama ini, Dennis pun membalas pemasangan billboard Uyakuya dengan memasang spanduk berisi permintaan maaf tapi ternyata permintaan maaf itu adalah bohong belaka. Lantas apa yang membuat Uyakuya akhirnya memilih untuk memasang iklan billboard senilai ratusan juta rupiah itu sebagai media agar sang selebgram sadar akan kesalahannya. Nah guys, ini depan Senayan City guys, ada juga nih guys. Beti banget guys, tuh. Nih, ditunggu ya Dennis ya, permintaan maaf ya Dennis. Tadi pun dari pagi ini, memang tadi sih memang belum ada ya, cuman pas saya cek lagi memang sudah ada itu. Ya kurang lebih sih 2 hari lah, mungkin sudah dengan teknisnya ya mungkin. Guys, muka gue guys. Dia udah majang muka gue zaman dulu, ya sekarang gue bales juga, tapi gue gak di sosmed. Gue di jalanan Jakarta. 12 titik, gue dapet diskon, akhirnya gue bayar 100 juta net. Dadakan aja pas dia 2 hari lalu ngecengin gue dengan muka gue, gue langsung bikin di Instagram kan, yang punya muka Dennis kirim ke gue yang ini beribuan. Dia ngebom gue pake, ibaratnya gini ya, dia ngebom gue pake sesuatu, gue harus bales dia jangan pake hal yang sama dong, atau lebih kecil lagi, atau lebih besar lagi. Gue gak ngatah-ngatahin dia kan, gue gak ngatah-ngatahin fisik dia, gue cuman menurut gue, kita kangen Dennis yang dulu kan di tulisan gue. Maksudnya yang dulu tuh lebih polos. Ya pas gue lagi sakit gigi tuh dipasang mukanya ya, disuruh minta maaf. Kalau gue sih ya gue ketawain ya ya, karena ya gue ketawain ya, karena masih ucuk. Menurut gue masih ucuk ya, masih ucuk diserama lu tidak berkata-kata kasar, tidak ngapa-ngapain, terus disuruh gue minta maaf, kenapa gue harus minta maaf gitu sama mereka. Harusnya siapa minta maaf, mereka lah bikin konten tentang gue terus. Belum selesai konflik dengan Uya Kuya, seperti apa Dennis yang kini juga tengah berkonflik dengan Dewi Persik. Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Halo saya Reski Aditya, saksikan Intense Senin sampai Sabtu tiga kali sehari. Belum habis konflik Dennis dengan Uya Kuya, Dennis kini juga berseteru dengan pedangdut Dewi Persik. Ya, DP panggilan Dewi Persik beberapa waktu lalu sempat murka dengan Dennis hingga mendatangi langsung kediaman selebgram tersebut. Saking marahnya, hingga tak bisa bertemu langsung, DP pun menganggap tindakan Dennis dianggap sebagai pengecut. Hingga aksi Dennis pun tak bisa dimaafkan. Lantaran Dennis sempat menyinggung ayah DP. Mengingat DP yang menyebut Dennis telah menyinggung ayahnya, lantas seperti apa Dennis yang secara terang-terangan menampik tudingan DP di mana menganggap telah menyinggung ayah DP. Lalu apa saja sebenarnya maksud kata-kata Dennis kepada DP? Sampai sekarang iya ya, gue gak suka bini ikut-ikutan ditambah lagi temennya ikut-ikutan gitu loh. Si Tante DP itu. Itu lebih gak nyambung, sangat amat jauh konteksnya. Karena kalau misalkan sama, mungkin sama bininya itu, mungkin karena ada masalah anak jadi masih nyambung lah ya. Walaupun gue gak suka, tapi masih apa ya, mungkin ya karena rakinya gue masih mikir, oh mungkin rakinya kalau misalkan yang satu ini, iya kenapa sih ini orang? Kalau gue sih menangkapi lucu-ucuan, tapi sekali lagi gue bilang menurut gue, mulutnya itu tidak pantas disajikan masyarakat. Dan dia selalu bilang, saya ngatain bapaknya. Saya kan, ya mana pernah ngomong gitu. Kan bisa dia sendiri kalau dari berantem saya yang sebelum-sebelumnya, mana mungkin sih saya bawa-bawa orang tua. Pemirsa Intense Investigasi Konflik Dennis dengan DP memang akhirnya berujung kemarahan DP, hingga pelantun suara hati ini pun murka, serta emosi pun meluap-luap. Melihat DP yang emosi, Dennis pun mengaku membalas komentar lucu pada video live milik DP. Lantaran ingin mengontrol dirinya agar tak turut emosi. Lantas benarkah, Dennis kini justru tak ingin meladeni DP hingga berhenti berkomentar. Kenapa saya berhenti ngeladenin dia? Bukan karena saya takut lah. Saya berhenti ngeladenin dia karena mulutnya terlalu kotor. Gimana loh? Saya udah berusaha balas yang lucu-ucuan. Saya dikatakan anjing, saya balas, saya gonggong. Tapi dia malah makin kotor mulutnya. Terus begitu saya balas itu, ini udah bukan keras saya lagi, saya gak level. Dia live Instagram yang ditonton puluhan ribu orang yang menurut gue sangat amat tidak pantas diri sajian masyarakat dan terbukti sudah menjadi contoh. Karena semua orang meng-record dan menge-post di Youtubenya. Jadi makin dampaknya sangat gak baik. Aku mah balasnya lucu-ucuan. Aku balasnya... Ada kok saya balas? Aku balasnya nih, kayak gini. Aku dikat. Lihat nih, mata lo gak buta kan? Lagi lopet. Tunggu ya, gue bukan penakut kayak lo. Yang ada malah gue pingin datengin lo dan gue pingin ujek kepala lo sama tanpa mulut lo. Berarti gak lu setelah-setelah yang... Terus aku balasnya gini minta alamat tan mau kirimin charger buat cas HP tante. Karena gue sadar betul itu pasti ditonton sama masyarakat luas. Jadi ya gue kontrol. Ini lucu menurut gue ya. Menurut gue ya, Kalo saat lo berantem sama orang dan orang itu udah berkata-kata kasar, Berarti orang itu udah kalah sama gue. Karena disini masyarakat bisa nilai gitu loh. Gue orangnya bodo amat. Kalo gue mah orangnya super cuek ya. Jadi ya orang juga tau dia itu. Ngomongnya asasalan karena dia emosi. Jadi orang juga tau gitu loh. Bukan gitu loh. Ya gue jadi bodo amat. Kalo gue sih orangnya cuek sih ya. Gue mau ngomong apa juga bodo amat. Gue sih sakit hati kabar sama sekali. Gue ketawain iya. Karena dia menunjukkan kualitas dirinya yang sebenarnya. Konflik terus memanas. Dan seperti apa pula tanggapan Dennis ketika melihat banyaknya warga net yang menilai persenturan mereka hanyalah sebagai settingan belaka. Dan benarkah Dennis ingin berdamai dengan Uyakuya? Namun ada syarat yang harus dipenuhi Uyakuya. Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Saksikan terus Intense Investigasi yang tayang tiga kali sehari Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Drama perseteruan keluarga Uyakuya dan Dennis Kariesta tampaknya masih akan terus berlanjut. Dalam setiap unggahannya, Dennis selalu mengatakan bahwa Uyya hanyalah pansos alias panjat sosial atas dirinya. Padahal keluarga Uyakuya yang sekarang menjelma jadi family konten kreator dengan masing-masing mempunyai channel sendiri merupakan keluarga yang memiliki banyak karya dan kerap kali trending videonya. Meski begitu, tak sedikit warga net yang beranggapan bahwa perseteruan Dennis hanya settingan belaka di mana hanya sebatas kebutuhan konten. Lalu, seperti apa tanggapan Dennis melihat konflik dirinya di job settingan? Mereka emang settingan. Emang pansos mereka. Segala macam warga ditanya-tanyain. Kalau gue emang ngapain dulu orang ngomong apa, dikatakan apa, emang gue pikirin. Settingan dari mana ya? Gue emang awal gitu terlihat. Ih, gak mau lah. Kagak mau lah. Seolah tak ingin berlarut-larut dalam konflik hingga tak ada habisnya saling sindir, Uyakuya pun berharap Dennis datang pada dirinya dan keluarganya untuk meminta maaf atas perbuatannya. Tak hanya itu, jika Dennis tak merespon permintaan maafnya, Uyakuya justru akan membuat sesuatu yang lebih meresahkan untuk Dennis. Lantas benarkah, Dennis pun akan meminta maaf kepada Uyakuya dengan sebuah syarat yang harus dilakukan oleh Uyakuya. Lalu, apakah syarat tersebut... Dennis datang ke gue cuma bilang minta maaf, gue pun akan minta maaf sama dia. Percaya deh. Dia minta maaf ke gue, keluarga gue, gue juga akan minta maaf ke lo. Jadi, belum. Kan gue tuntut juga sekarang di billboard itu, 1x24 jam, lo harus minta maaf. Kalau enggak ya nanti gue akan buat lagi, sesuatu hal lagi yang membuat lo resah. Dia gak pernah ngangkat telepon gue. Menurut gue, dia kayak sengaja sih, sengaja pengen ini jadi panjang. Dennis, setelah kesandainya lo nonton, dan gue pasti, yakin gue pasti lo nonton, walaupun ini di Youtubenya juga nanti, gue tunggu permintaan maaf lo, dan gue akan minta maaf juga ke lo, kalau lo minta maaf ke gue. Tapi kalau misalnya enggak, lo jadikan ini untuk bahan candaan, atau ladekan lagi, tunggu. Gue akan buat karya selanjutnya buat lo. Misalkan sama Uyakuya dan keluarganya, gue mau ketemu, tapi gak mau dikontenin ya. Kalau misalnya kita ketemu, berdua ya buat ngomong, lo maunya apa segala macem gitu, kena gini gini gini, apa segala macem, gue minta maaf, pasti gue mau minta maaf. Kalau setelah itu, karena namanya juga saling ini kan, saling sindir, ya pasti ya, biar cepet beres aja gitu. Iya betul, gak mau, gue gak mau dikontenin. Di dalam semua sosmed ya, mau live Instagram, atau dia kan demen banget bikin konten. Karena saya yakin saya benar, dan saya tidak berkata kasar, dan saya tidak memulai. Kecuali kalau saya memulai, mungkin gue ada ketakutan kali ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual, yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus, Intense Investigasi, setiap hari Senin, sampai dengan Sabtu, 3 kali sehari, jam 11 siang, jam 3 sore, dan jam 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share, channel YouTube ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.